Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Oke guys, jadi sesuai dengan judulnya Di video kali ini, aku mau share Gimana cara supaya Orang lain tidak bisa mengupload Kembali atau reupload Video di youtube kalian Nah, kalau diperhatikan Disini aku buka video Menggunakan hp yang lain Dan disitu ada beberapa Fitur atau menu, yaitu bagikan Buat short, kemudian download Ada untuk membuat clip juga Dan simpan Nah, salah satu hal yang paling mudah Untuk orang lain Mengupload video youtube kalian Yaitu dengan membuat short dan juga clip So, buat teman-teman semua Yang mau tahu caranya Supaya tidak bisa di reupload oleh orang lain Stay tune terus di video ini Dan jangan lupa like, komen, share Dan juga subscribe To make it clear Jadi aku mau contohin dulu Untuk yang video yang bisa Di reupload dengan cara membuat short Yang pertama dan juga clip ya guys Disini aku sudah membuka Satu video dari channel youtube ku sendiri Menggunakan hp yang lain Dan sekarang kita akan coba Membuat short dengan Mengambil dari cuplikan video ini Dan ini sudah bisa ya guys Tinggal kita Masukin aja Clip yang ada di video ini Selanjutnya fitur yang bisa digunakan Oleh orang lain Untuk mengupload kembali Video yang sudah kalian bikin Itu dengan mengklik clip ya guys Tapi karena ini belum ada channel youtube nya Jadi belum bisa Menggunakan fitur clip Nah, sekarang aku mau tunjukin Hasilnya Kalau kita sudah mengklik Fitur-fitur ini Nah, ini dia tampilan Kalau orang lain ingin mengupload kembali Video kalian Dalam bentuk video short Jadi tinggal dipilih aja Poin-poinnya Dan ini dia tampilan Jika orang lain ingin mengambil Beberapa clip yang ada Di video kalian Tinggal klik menu clip Dan disitu Bisa dipotong-potong videonya Dan bisa di remake juga Oke, sekarang kita akan lanjut Bagaimana cara Mengaturnya Supaya tidak bisa Diambil Dibuat clip Atau dibikin jadi video short Oke, pertama kita buka Youtube dashboard Atau login ke youtube studio Menggunakan google chrome Dan selanjutnya Kita klik menu content Selanjutnya Aku contohin Di video paling atas Itu kita klik dulu Kemudian tanda pensilnya Kita klik Nah, kalau sudah muncul Seperti ini Teman-teman scroll aja Sampai bawah Dan disitu Ada menu Tampilkan lebih banyak Itu kita klik Nah, jadi tampilkan lebih banyak Diklik dulu Kemudian scroll lagi Sampai bawah Disitu ada Pengambilan Sample short Nah, disitu kan dicentang ya guys Dan ini Memungkinkan pengguna Membuat short Dari bagian-bagian Video kalian Jika setelan ini Dinonaktifkan Semua short Yang mengambil Sample dari konten ini Akan dihapus permanen Tidak semua video Dapat menonaktifkan Setelan ini Oke, jadi yang ini Tercentang Itu kita klik lagi Supaya tidak ada Centang ya guys Jadi, kita tidak Mengizinkan pengguna Mengambil sample Dari konten ini Begitu guys Itu saja sih Untuk pengaturan Supaya tidak bisa Dibikin short Atau Dibikin clip Oleh orang lain Selanjutnya Jangan lupa Untuk klik simpan Nah, jadi guys Kalau sudah disimpan itu Kita kembali lagi Ke youtube Dan mengecek Fitur short Dan Fitur shortnya itu Sudah tidak tersedia lagi Seperti yang ini ya guys Yang ada Hanya bagikan Download Clip dan simpan Dan bisa kalian Coba kembali Untuk klipnya itu Kalau sudah Tidak dicentang Untuk mengizinkan Di re-upload itu Tidak akan Bisa di Ambil juga Sama orang lain Begitu guys Satu lagi Untuk setting re-upload Jadi Di setnya itu Secara manual Tidak otomatis Dan kita set Per video So guys Itu saja Tutorial kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan Kembali lagi Ke diri sendiri Kalau kalian Tetap mengizinkan Untuk orang lain Mengambil video kalian Ya tinggal kalian Tetapkan Centang Di pengambilan Video short itu Tetapi Kalau kalian Tidak ingin Orang lain Mengambil video kalian Tinggal Kalian Menonaktifkan Centang Di Sample short tersebut Well guys Thank you so much For watching See you on the next video Dan Jangan lupa Selalu support Terus channel ini Supaya makin berkembang Dengan cara Like, comment, share Dan juga subscribe Oke guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye